Hai wish minimal ada boncengan lah ya weh buset 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 dah lebih gilas itu ya BMW S1000 ya suaranya ayo 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 lewat mana Kang ke kanan sini ya oh iya tungguin itu ya panik kali Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari-hari minggu kita Sanmori lagi guys mantep nih rame banget guys rame nanti gua lihat-lihatin semua motor-motornya apa aja nih motor-motornya apa aja kan ada Cimon juga paling kanannya ada Kang Eric naik Z1000 Cimon R6 terus Omrik R1M ya terus ada Bangimus juga naik Z6 mantep ya nih kita lagi difotoin nih sama temen-temen semua ya udah oke Bismillahirrohmanirrohim kita berangkat guys war rame banget fotografer thank you all fotografer sensi yang telah mendedikasikan dirinya untuk memfoto biker-biker tanpa FG biker bukan apa-apa asik karena momennya momentum si biker-biker kita bisa difoto karena fotografer guys gitu guys ya kita jalan ini udah jam mau setengah 10 ya udah agak kesiangan karena tadi temen-temen pada ya pada nungguin semua dulu ya puset itu tadi kenceng banget deket banget lagi nggak rekomen lah kalau seperti itu cara ridingnya ya kalau mau kenceng sebelah kanan lah dengan deket kayak gitu bisa bahayakan orang lain sama diri sendiri ya nah ini Omrik pakai R1M ya ntar kita mau putar balik jadi tujuan akhir kita ke daerah Cilandak nih guys nah kita putar balik kesini guys cuacanya cukup cerah ya guys jadi asik nih buat motoran dan adem-adem juga sih tumben lagi adem tuh gua lihatin motornya guys ada Cimon Bangimus nah Aki ya pakai CBL 1000 ada Kang Erick juga mantap lagi di rekan tadi sama Kang Erick ya ada CB 1000 juga nih ada R1M juga ternyata di belakang nah udah rame banget guys asik banget guys riding minggu pagi yang paling ditunggu para bikers di semua hari ya ngilangin stress banget guys ngilangin suntuk ngilangin penat woi R1M keren banget ya ada yang suka R1M guys gua sih suka juga hahaha siapa yang gak suka R1M ya mantep guys modelnya kayak R15 P3 ya hahaha di belakang gua juga ada bro sikit naik Aprilia ya Aprilia nya tuh yang rear yang langka hanya berapa di Indo ya yang FP nah ini kita udah mau deket daerah Pondok Indah guys Pondok Indah minimal ada boncengan lah ya hahaha minimal ada boncengan baru cuma 4 silinder tapi kalau gak ada boncengan ya eh asik sekali cara boncengnya itu loh mantep banget hahaha ya gimana lagi gak ada seaternya ya gak bisa bonceng apalagi yang mau di bonceng gak ada hahaha hati-hati tetap fokus woi mantep nih ini gimana ini konsepnya ini cara peluknya di atas gitu ya bukan di samping pinggang ya tapi di leher ya lebih reket kayaknya ya supaya gak kemana-mana gitu hahaha guys weh 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 buset 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 limiter guys si B nya si BR nya jangan-jangan hahaha jangan terpancing jangan terpancing itu gak tau buset bahaya banget cara riding nya ya hahaha hati-hati guys, hati-hati gue gak kenal siapa itu guys asik kalau dalam kota kecepatan-kecepatan seperti ini ya serasa membelah-membelah gitu ya membelah-membelah apa membelah lautan tuh, eh gue deketin guys kali aja ada yang kenal nih siapa tuh guys dari tadi ugal banget ya hati-hati bro dan sister gue malah kalau poncengin cewek gitu gak berani cuy gak berani kenceng karena apa ya gak pede aja bawa cewek gitu kan kenceng-kenceng kalau sendiri sih gue berani kalau gue bawa sendiri motor gue berani kenceng tapi kalau bawa poncengan gitu aduh gak berani gue karena ya gue apa ya mikirin cewek itu kalau dibonceng kan misal bini kan bini sendiri bonceng ya apa ya kalau membahayakan wanita itu kayak gimana gitu ya kayak gak banget lah kecuali kalian udah pro tapi kalau pro di jalan raya juga bahaya sih di jalan raya kan kita gak tahu resiko yang terjadi apa kan potensinya kan banyak guys potensi bahaya yang ada di jalanan ini kalau bukan orang lain yang berbahaya kitanya yang berbahaya kita udah safety riding tapi orang lain belum safety riding yang buat gue mikir dua kali kalau kenceng-kenceng bawa poncengan kan pas nah udah di metro pondok indah guys rumah elit ya parkiran sulit oh enggak enggak disini mah rumah elit parkiran elit juga disini guys mantap semua disini guys oh iya tadi ada AKMV juga sama yang lain kan NN Rider tapi mereka pada ke Pancagerads kayaknya kalau sama Pohari dan kawan-kawan kalau gue sama temen-temen kayaknya gak ke Pancagerads karena arah baliknya jauh berlawanan ya jadi kita cari yang berdekatan aja tikum atau tujuan yang berdekatan dengan kita itu mantep ya RSV Aprilia guys modelnya kayaknya itu loh ah kira ada Razia biasanya ada Razia disini guys ternyata apa nih coba kita lihat bukan ternyata rame doang rame ada yang rame tapi bukan Razia nah tadi gue tungguin semua guys gue tungguin yang ketinggalan yang ketinggalan ternyata gue kecepatan gak tau tadi hambatannya apa nah ini kita ke tempat ngumpul yang paling kita sukai ya ternyata karena parkirannya luas makanannya banyak pilihan nah gue bukan promosi guys tapi ini pengalaman pribadi ya gitu guys guys ya guys itu aja vlognya yang lain pada parkir depan thank you for watching jangan lupa like subscribe dan komen see you next vlog bye bye bye